Kepolisian daerah Jawa Timur mendistribusikan puluhan ribu paket sembako, APD, dan vitamin untuk masyarakat terdampak COVID-19. Pendistribusian ini digelar serentak di seluruh jajaran Polri, jelang peringatan hut Bayangkara ke-74, 1 Juli mendatang. Apel Pemberangkatan Distribusi Paket Sembako dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Prijanto Selamat Adi Supraptoyo di halaman apel Mapolda Jawa Timur. Mengandung tanah besar, kaktifmas kondusif masyarakat semakin produktif, pendistribusian serentak dilakukan di seluruh jajaran kepolisian wilayah Jawa Timur. Di mana teknis penyeluruan bantuan melalui ratusan bab hinkap tiplas serta unsur babinsa TNI di setiap wilayah. Paket sembako ini terdiri dari 30 ribu lebih paket beras, 50 ribu masker medis dan non-medis, serta 20 ribu lebih paket vitamin dan alat kesehatan. Wakabolda Jawa Timur, Prijanto Selamat Adi Supraptoyo menegaskan, bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian polri terhadap masyarakat terdampak. Di mana masa pandemi aspek ekonomi dan kesehatan masyarakat Jawa Timur menjadi perhatian pihaknya. Wakabolda Jawa Timur, Prijanto Selamat Adi Supraptoyo menegaskan, bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian polri terhadap masyarakat terdampak. Di mana masa pandemi aspek ekonomi dan kesehatan masyarakat Jawa Timur menjadi perhatian pihaknya. Ya, jadi kegiatan pembagian sembako kurang lebih ada 5 ribu paket yang mana ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan atau saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Untuk itu kita tadi menggunakan rekan-rekan dari Bakti Bakti Mas, Bakti Mas, Bakti Mas, dan rekan-rekan kewan yang mana ini diharapkan untuk betul-betul bisa terarah atau sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dalam hal ini saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 atau saudara-saudara kita yang sangat memerlukan bantuan sembako. Usai pemberangkatan distribusi paket sembako, Polda Jawa Timur juga menggelar rapi tes serta donor darah di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur. Selain bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Jawa Timur, rangkaian kegiatan sosial Jalan HUT Bayangkara ke-74 ini juga diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.